Tiba-tiba orang bilang Dengan tafsir yang sudah beredar Majiknya bilang sesat Bahaya loh orang kalau sudah Melunik sesat Orang biasa saja dalam tanah Mengatakan sesat berbahaya Apalagi dia berlabel ulama Dan kemudian bergerak di institusi Organisasi besar Namanya majis ulama Jawab jangan Kita jawab ya Halo Pak dosen Ya Antum dengerin nih satu dalil Nanya sama ulama Kalau gak paham tuh nanya sama ulama Dan ulama itu menjadi Rujukan Untuk umat islam Yang mana fatwanya kita pakai Dan orang kalau misalkan Memang sudah menjadi ulama Berhak mengeluarkan fatwa Dan gak sembarangan fatwa itu dikeluarkan Tentunya ada dalil-dalil Ya Sehingga kenapa kok Seseorang itu dikatakan sesat Ya Orang kalau sudah merubah Makna atau arti Daripada ayat suci Al-Quran Itu sesat namanya Kalau bukan sesat Apa itu namanya dong Pak Jadi Pak dosen Kalau mau bicara Bicara sesuai kapasitas Anda saja Kalau Anda tidak memahami masalah urusan agama Gak usah sok pinter Ngomong urusan agama Apalagi sekarang Anda menghina Majlis ulama Indonesia Majlis ulama Indonesia itu Banyak ulama-ulama Yang bukan sembarangan Makanya Anda harus ngaji tuh Sama pengurus-pengurus Majlis ulama Indonesia gitu Eh Anda ini gimana Kok lama-lama Anda makin pinter ya Tapi pinternya keblinger gitu Ya dalam kurung bodoh sih ya Terima kasih